suatu hari di belahan bumi yang berbeda dengan yang kalian tahu hiduplah seonggok anak manusia bernama Adit sangat berbeda dari Adit yang kalian kenal di dunia sebelah Adit adalah orang biasa saja nggak ganteng nggak kaya dan gada lebihnya di dunia ini dia enggak seberuntung di dunia sebelah karena dia enggak punya kekuatan time travel yang bikin hidupnya lebih mudah tentu saja hal itu bikin hidupnya lebih sulit karena itulah saya menciptakan dunia ini karena saya suka orang yang kesulitan ah sudah lah kalian tonton saja langsung aduh gak bosen nih bengong mulu ah enggak Adit pesen gue emang bengong antin yuk daripada gabut bengong doang kayak gini please lah jangan ngel gue pesen gue Adit gue lagi mau me time sama pesen gue beba banget pesen-pesen udah ayo kantin ah gue jalanin deh ih lo pikir gue cowok gampangan apa bisa gak gue udah pake uang najis ah ayo EG mumpung jam kosong baga lapar apa ah udah udah lepasin gua gua nggak mau mager gua udah lalu sendiri aja manja banget sih kemana-mana harus temenin gua takut banget gue direbut orang apa di goblok najis ngomong gitu lagi gua ya makanya jangan maksa-maksa dong gua kan kagak suka dipaksa udah lepasin gua mager gua pengen bongong aja lah sampai ada guru ya elah mageran banget jadi orang jadi apa negara kita kalau anak muda mageran yang kayak gini lu nggak inget kata Megacan dia kan bilang anak muda tuh jangan mageran eh Adit Adit lo tuh nggak tahu betapa pentingnya orang mager buat dunia lah dunia sebelah mana Jamal teori dari mana lagi nih sekarang gini nih kalau pikiran sesempit sempak bocil nih gue jelasin ya lo pernah bayangin nggak sih kalau zaman dulu tuh nggak ada orang yang mager jalan kaki nggak bakal ada tuh orang yang kepikiran naikin kuda biar nggak jalan kaki terus kalau misalkan ada orang mager susah-susah naik kuda nggak bakal ada tuh yang kepikiran bikin sepeda motor mobil kereta pesawat emang lo mau ke sekolahan kan naik kuda terus setiap hari kudu banget nyabokin tuh kuda kalau lagi berak di jalan iya nggak mau sih tapi kan terus lu pernah mikir nggak ini pulpen diciptain karena apa eh ke karena karena ada orang kayak gua yang mager getokin batu sampai jadi prasasti Coba kalau nggak ada orang yang mager kayak gua kalau pasti pada bawa batu gede segapura sama pahat loh Emang lo mau tiap minggu tas lo jebol gara-gara ngakut batu segede gapura iya nggak mau sih do tapi kan ya elah tapi-tapi mulu lu berbukti siapa lagi sih sejarah kan udah bilang kalau dunia ini tuh dibangun sama orang mager anu anu bentar lah daripada buang-buang waktu tanah ke kantin mending lu ikut gua mager bongong mikirin dunia lebih bermanfaat dit kayak ada benarnya juga sih selamat siang anak-anak baik anak-anak sekarang kita belajar tentang biologi reproduksi pada wanita nah buat kalian semua buka halaman 69 ayo coba setelah itu kita langsung praktek semuanya paham eh adit aldo kalian ngapain bongong aja dengerin yang bapak jelasin atau nggak iya pak denger kok denger dikit eh dijelasin bukanya dengerin malah bongong sini kamu berdua baju jawab soal yang udah saya tulis di depan eh mager mager pak apa kamu bilang mager masih muda udah mager mageran begitu mau jadi apa Bapak nggak tahu aja sih peradaban dan inovasi tuh ada berkat orang-orang mager kayak kita kita cuma nerusin apa yang dilakuin leluhur doang Pak Coba Bapak bayangin kalau misalkan ada orang mager kayak kita nggak bakal ada tuh orang kepikiran kalau nyukur kumis pakai golok tuh ribet eh nggak bakal ada satu inovasi yang namanya pisau cukur dan nggak bakal ada juga kumis bapak tuh bisa rapi banget kayak anak pas skip lagi baris ya apa hubungannya mager maju buat jawab soal sama kumis saya yang rapiin masih kurang paham dia do jelasin lagi do coba bapak bayangin kalau misalkan nggak ada orang mager kayak kita nggak bakal ada tuh orang yang kepikiran ah saya nggak mau denger alasan kalian sekarang kalian mending keluar Gak usah ikut kelas saya mager ha dua kali ya Aduh anjir pantat gua nyeri banget dit terus lu berharap apa dari gua do gue tipin patah tuh biar adem gitu waduh boleh kalau nggak keberatan mah Ayo Mas tipin pantat aku dih najis mending gua nipin pantat ayam sampai megap-megap hahaha ada telurnya dong kalau megap-megap diih masih bisa ketawa lo kita dihukum gini ya lo ngarepin apa dari gua nangis sambil meluk elu ih tai loh gara-gara konsep mager lo kita jadi hukum gini nggak lagi-lagi gue ikutin ajaran sesat lo ya lo kan lebih pinter dit harusnya berhentiin pikiran sesat gua lah ini malah ngikutin aja udah tau gue bego eh jaga tuh mulut gue juga bego kayak lo nih bangga lo bego terus gimana ini dit ya gimana lagi ya anjir udah lah nikmatin aja masa-masa kita ada di luar apa yang bisa dinikmatin dah ngeliatin yang cengipasin sosisnya yang dilalerin so sosis Oh sosis itu lah emang lu mikir apaan koplak gua kira lu ngomongin sosis yang nempel GWS dit woy dit jangan bilang lo masih bayangin sosisnya ya anjir kagak lah anjir lu kira gua cowapaan ngomongin kayak gituan noh liat noh widih beda dari sekolah nonggol nih gila ya mungkin hari derajatnya makin cakep aja tuh Rini apanya gue bisa punya pacar modelan kayak Rini dit gua punya kaca nih kalau lo belum sadar tampang lo gimana emang tampang gua gimana tandar anjir ngimpi lo bisa punya pacar kayak si Rini ngimpi punya pacar aja udah ketinggian buat lo yeee mangtai punya temen kayak lo gua tuker beras basos juga lo lama-lama lah lo kata gua sobekan kupon BLT udah lah dit jangan ngimpiin punya pacar kayak Rini dia tuh kembang desanya SMA kita gak mungkin lo dapet dia tapi do di dunia ini gak ada yang gak mungkin ada ih apaan emang kayak sama lo gak nyesel ngelahirin lo eh eh dok dia makin deket dok gimana nih gimana apanya anjir gimana caranya biar gua bisa kenalan sama dia ya lo samperin aja lah terus aja kenalan paling ntar dikacangin lo ya maksudnya gimana biar gua gak dikacangin kalo cuman ngajak kenalan gitu doang mah biasa banget ya terus lo mau gimana nyamperin dia sambil tari perut ah nyesel gua naik sama bila tangkai lo eheh ahhh aduh yasssss hai Rini lagi babuk aduh eh apaan tuh barusan kayak ada yang gue tabrak deh aku aku dibawah Rini aku dibawah loh lo ngapain tiduran di lantai gua korbannya yang lo tabrak tadi Rini oh punya mata tuh dipake biar gak nabrak pas jalan ih ih lah buset gua kan yang ditabrak kenapa gua yang dikatain eh tunggu dulu Rini oh iya lupa lo pasti mau minta uang ngeti rugi kan yaudah nih buat lo eh eh enggak gua gak minta uang gan alah gak usah pura-pura deh lo gua udah biasa liat modus kriminal kayak gini di jalan pura-pura ketabrak biar dapet uang ngeti rugi sakit gak ditikata kriminal nyelekit dok gua hancur yaudah kantin aja kui beli minum biar gak sakit banget maya nih gua cap iya dok ayo uang uang Terima kasih telah menonton